Seorang seniman dan pegiat lingkungan asal Blitar, Jawa Timur, Uki Tantra, membuat sebuah ilustrasi yang menggambarkan kisah Rumini, satu di antara korban erupsi Gunung Semeru. Diketahui Rumini adalah warga desa curah kobokan yang ditemukan meninggal dunia dalam keadaan berpelukan bersama ibunya, yakni Salamah. Uki Tantra pun menjadikan kisah Rumini sebagai inspirasinya dalam membuat karya ilustrasi. Saat dikonfirmasi, Uki Tantra mengaku kisah bakti Rumini pada ibu Salamah membuat hatinya bergetar, hingga akhirnya ia menjadi terinspirasi dan membuat karya tentang Rumini tersebut. Kisah Rumini membuat Uki teringat betapa besarnya jasa seorang ibu. Untuk itu, Uki ingin semua orang bisa mengetahui betapa pentingnya berbakti kepada orang tua. Uki mengaku, bersyukur, karyanya tentang Rumini ini bisa menjadi viral di media sosial. Namun Uki menekankan, viralnya ilustrasi Rumini ini bukan karena dirinya sendiri, tetapi juga karena Allah SWT yang telah menunjukkan betapa hebatnya anak yang berbakti pada orang tua. Lebih lanjut, Uki menunturkan, berkat bakti Rumini pada ibunya, semua orang Indonesia menjadi bersimpati, serta membuat banyak orang ingin mendoakan Rumini. Terima kasih telah menonton!